Jadi di Advance Server baru aja ada update lagi, buff dan juga nerf Pertama disini ada Revamp Granger, katanya Moonton mah di adjustment Jadi atributnya yang di adjust, physical attack dasar ya Dari 100 menjadi 116, pertumbuhan physical attacknya dari 18 menjadi 15 di nerf HP dasarnya ini juga di nerf Pertumbuhan HPnya itu di buff Hanzo di nerf Nah, ini hero kemarin OP brutal Malah di update-an kemarin di buff coy Tapi sekarang di nerf lagi skill satunya Pemulihan HPnya dari melahap 30% menjadi 20% coy Jadi pas regen menggunakan skill 1 Dia bakal kayak ada regenerasi gitu Dari 30% menjadi 20% di nerf Oke sih, gak terlalu ngaruh-aruh banget Skill 2 sedikit mengurangi jarak pergerakan Iya ya, jadi pendek banget Kalau sebelum panjang bener Lah, sekarang mah jadi pendek Gimana nih Moonton? Dan area damage-nya juga dipersempit Kill 2 Hane KG-nya juga di nerf Tapi ini masih panjang sih ya Untuk Hane KG-nya masih panjang sih Cuma kayak dipersempit aja coy Dan damage-nya juga agak sedikit di nerf Ultimate di adjustment Kalau di update-an sebelumnya Ketika Hanzo mati Bakalan masuk ke posisi bayangannya coy Kita coba lagi ya Nah Kayak gitu coy Jadi Kembali ke posisi tubuhnya Bakalan terlihat oleh lawan Nah Bakal kayak ada mata-mata gitu Di atasnya Hanzo Tapi kalau sebelumnya Ketika Darahnya tuh habis Cooldownnya Bakalan sampai 40 detik Tapi kalau sekarang Cuma 15 detik kalian lihat ya Keep the adjustment Skill 4-nya Kalau sebelumnya kan Perlu Harus ada disini Terlebih dahulu Enggak Sekarang gak perlu Ada di posisi Tertentu Kita bisa sembarang teleport guys Contohnya ada di tengah-tengah gini Kita tinggal Pencet skill 4 Terus diarahin aja Mau kemana? Mau ke 2 kah? Oke bisa coy Jadi gak perlu Di posisi tertentu Mantap Moonton Tapi cooldownnya dari 60 detik Menjadi 80 detik Popol di adjust pasifnya Dinerf Di make tambahan kupa Terhadap creep Itu dari 150% Menjadi 120% Ini bakalan lama banget sih Buat Popol jungler guys Tapi ultimate-nya di buff Bener-bener Popol Kayak bakal jadi gold laner sih Jadi cooldownnya Di early game Dari 48 detik Menjadi 38 detik Tapi di late game yang masih sama 32 detik Zushin di nerf lagi Pasifnya di adjust Stuck Crimson Butterfly-nya Dari 30 menjadi 20 Kayak kemarin udah deh Sama aja cuy Dan pemulihan mana Setiap stack Crimson Butterfly Itu dari 3% max mana Menjadi 4% max mana Itu di early game Mana-nya gak bocor-bocor amat cuy Oke gue coba nih Max mananya full Kalau sebelumnya Cuma sampai 1 kali doang Di early game Kita coba Bisa 2 kali gak ya Tuh Oh gak bisa guys ya Tetap Harus Ada jeda dulu cuy Oh iya Dan di max skill 2-nya ini Juga di nerf ya Tapi Ada 28% Peningkatan di max ke minion Mantap Fix ini mah Zushin jungler Karena dia Kalau gak salah Udah gak pake mana tuh Guys ya Jadi ke jungler Ke creep Itu udah gak pake mana guys Liat Bener ini mah Fix Zushin jungler guys Soalnya kemarin Gue bikin konten Zushin jungler Itu bener-bener OP banget Asli Kalian bisa cek aja deh Walaupun di make Udah di nerf Skill 1 Kalau di atlin kemarin Itu di nerf Tapi sekarang di buff lagi ya Dari 50 poin Menjadi 55 poin Walaupun Dikit doang sih Hampir gak berasa Nolan kemarin pasifnya Pemulihannya itu Di nerf ya Cuma sekarang Di nerf lagi Efek dihapus Nolan memulihkan HP Saat mengenai lawan Dan pengaktifan retakan Eh dan Bener-bener di nerf Banget ya nih Nolan Kenapa cuy Kira-kira Kayak gak ada salah Apa-apa deh Nolan Apa OP banget sih Immortal ya Tak lah Balmon di buff Skill 2 nya Peningkatan di make Di setiap serangan Dari 7,5 Menjadi 8,5 Mantap Terus peningkatan di make Maximumnya Dari 60% Menjadi 65% Lolita di nerf Lagi nih cuy Pasifnya Shield setiap stack Kayak gara-gara Hanabi tuh OP banget cuy Kalau di combo ya Dengan Lolita Kalau kalian gak tau ya Itu combo Haram betul buat Hanabi guys Hanabi jadi OP banget Jadi stacknya itu Agak di nerf Lebih kecil Terizla di adjust Pasifnya di nerf Pengurangan di make Maximumnya dari 30% Jadi di adjust Early gamenya 21% Late gamenya 35% Di buff cuy Late gamenya Dan gue gak nyangka Kalau ternyata Terizla ini Bakalan di buff Di make Minionnya Dari 60% Di early gamenya Menjadi 70% Untuk late gamenya Masih sama Arlott di buff Pasifnya Cooldownnya Dari 8 detik Menjadi 7,5 detik Terus disini ada penyelesaian Battlefield dan sistem Bakal ada uji coba Eternal Strange Kalau kemarin ada 5 efek Sekarang ada tambahan lagi Satu efek Yang dimana Yaitu efek yang bakal Ngasih buff Ketika Mengeleminasi turtle Yang akan bertahan Sepanjang pertandingan Ini bakalan OP banget Kalau kemarin kan Sumpah bisa di stack ya Entah untuk yang sekarang Ini bisa di stack atau enggak Tapi gak ada Deskripsinya sih Kayaknya gak bakal bisa di stack Item tweak like Bakalan di adjustment Penyembangan efek equipment Terus disini ada Pengoptimalan penambahan Efek visual Pecahnya bar HP Baru saat Hero Turret Ataupun lord Tereliminasi Di battlefield Kita coba guys Katanya ada efek baru Coold Oh Kayak ada efek Ledakan gitu ya Di bar HPnya Keren Keren Kalau di Hero lawan Gimana Oh iya Di hero lawan Juga sama guys Keren ya Lihat Anjay Kita lihat lagi guys Nah Jadi kayak Sama Kayak lore Ataupun pas ngekill hero Oke disini ada Pengoptimalan efek visual Kemenangan dan kekalahan untuk base Pada map sanctum island Kita coba guys Lihat ya Katanya tuh ada tambahan efek Apa yang beda Dan disini ada fitur baru Dimana kita bisa nge-like semua cuy Terus disini ada quick chat Dan ada bisa ngasih emot Entah ada di rank nantinya Atau di klasik Karena ini masih di training Dan disini Bentar Bentar Apakah fitur chat ini Bakalan dihilangin guys Entah lah ya Jadi gimana Apa-apa kalian Dari beberapa update-an Event Ataupun hero Yang di buff Dan juga di nerf Coba komen aja di bawah